Ya curahan hati supporter Uzbekistan usai negaranya ke final Piala Asia U23, mereka merasa tak enak kepada tim Mas Indonesia karena ini. Dan respon FIFA usai tim Mas Indonesia U23 kalah dari Uzbekistan, singgung soal far dan kartu merah, Rizky Ridho. Kemudian ada breaking news, Martin Pais sudah resmi menjadi WNI hari ini, lalu siapa yang akan perkuat tim Mas Indonesia lawan Irak nanti? Kamu seboleh, coba merangkumnya disini bersama saya untuk Anda. Sejumlah supporter Uzbekistan mengakui kalau mereka merasa tak enak hati terhadap tim Mas Indonesia di Piala Asia U23. Situasi ini mereka sampaikan selepas Uzbekistan mengunci tiket ke final Piala Asia U23 usai menang dari tim Mas Indonesia di babak semifinal. Ya, Uzbekistan memang tampil cukup disiplin ketika berhadapan dengan tim Mas Indonesia di semifinal Piala Asia. Pasalnya mereka datang dengan status unggulan karena tampil sangat meyakinkan sepanjang Piala Asia U23 sekaligus menjadi juara di edisi 2018. Tidak hanya itu, Uzbekistan punya rekor bagus di Piala Asia U23 setelah tidak kebobolan sepanjang turnamen hingga sukses mencetak gol lewat 10 pemain berbeda. Sebaliknya, tim Mas Indonesia datang dengan status underdog usai mengalahkan tim-tim kuat seperti Australia, Yordaria, sampai Korea Selatan sebelum sampai ke semifinal. Fakta tersebut akhirnya terbukti di laga semifinal kali ini setelah Uzbekistan bermain hampir tanpa celah sehingga membuat tim Mas Indonesia U23 kesulitan untuk menyerang. Meski negaranya menang atas tim Mas Indonesia sekaligus lolos ke final Piala Asia U23, namun supporter Uzbekistan malah merasa tak enak dengan tim Sinteyong. Ya, lewat kolom komentar di kanal Youtube AFC, sejumlah supporter Uzbekistan mengatakan jika tim Mas Indonesia hanya kurang beruntung di laga ini. Maaf teman-teman Indonesia, kami akui kalian telah berjuang keras, tapi Tuhan belum memberikan keberuntungan kepada kalian. Jangan putus asa dulu, masih ada Olimpia de Paris, insya Allah kita akan bertemu lagi. Maaf jika kami menyakiti perasaan kalian, tapi ini hanya permainan, kata salah satu netizen. Saya dari Uzbekistan, saya sangat menyayangkan Indonesia tak bisa mencapai final, tapi terima kasih atas dukungan ya, kata netizen lainnya. Sebagian dari mereka juga ada yang mendoakan tim Mas Indonesia bisa mengklaim tempat ketiga Piala Asia U23 dan berkembang di masa depan. Saya paham betapa memadainya orang Indonesia. Mereka menerima kekalahan dengan bermartabat dan itu sangat berharga. Saya berharap kemenangan untuk tempat ketiga, tulis fans Ubeskistan lainnya. Saya doakan semoga sukses untuk Indonesia, jika beruntung kalian akan bisa dapat posisi tiga, salam dari Uzbekistan. Indonesia bermain berani, saya terkesan, dan Indonesia akan sangat baik di masa depan, saya dari Uzbekistan, kata netizen lainnya. Ya, di laga perbutan tempat ketiga Piala Asia U23, tim Mas Indonesia akan menghadapi Irak pada Kamis malam nanti untuk mendapatkan satu tiket di Olimpia de Paris 2024. Ya, respon FIFA pun selesai tim Mas Indonesia U23 dikalahkan Uzbekistan pada pertandingan semifinal Piala Asia U23 2024. Ya, FIFA pun merespon hasil pertandingan dengan menerbitkan sebuah artikel di laman resminya. Uzbekistan terbukti terlalu kuat bagi debutan turnamen Indonesia yang menang 2-0 di semifinal pertama. Sementara Jepang mengikutinya dengan kemenangan melawan Irak dengan skor yang sama di pertandingan terakhir di Doha, kata FIFA. Dalam artikelnya, FIFA menyebut bahwa Uzbekistan tampil sangat dominan atas tim Mas Indonesia U23. Ya, babak pertama yang ketat memperlihatkan Uzbekistan mendominasi penguasaan bola melawan tim Indonesia yang terorganisir dengan baik dan bekerja keras meskipun peluang sebenarnya sangat sedikit. Kemudian, FIFA pun menyinggung soal gol Ferrari yang dibatalkan setelah Wasid mengecek FAR. Seper 4 jam setelah babak kedua dimulai, Indonesia mengira mereka telah unggul terlebih dahulu ketika back Muhammad Ferrari melakukan tendangan samping dari jarak dekat, tapi gol tersebut dibatalkan setelah tinjauan FAR karena offside. Ya, keadaan kemudian berubah menjadi lebih buruk bagi Indonesia ketika Kapten Rizky Riddle langsung mendapatkan kartu merah pada menit ke-84 tambah FIFA. Sementara itu, keeper FC Dallas, Martin Pais, resmi menjadi WNI pada hari ini. Kabar itu disampaikan oleh akun Instagram at football.indonesia. Sejatinya proses naturalisasi, Martin Pais sudah rampung pada pertengahan Maret 2024 bebarangan dengan Tom Hei dan Ragnar Orat Mangun. Namun, karena kesibukannya bersama sang klub FC Dallas, Martin Pais belum bisa mengambil sumpah WNI. Baru pada hari ini, keeper berusia 26 tahun ini akhirnya mendapatkan paspor dan KTP Indonesia. Dan setelah mendapatkan paspor Indonesia, langkah selanjutnya bagi Martin Pais adalah menunggu hasil sidang di pengadilan arbitra seolahraga atau CAS. Sebelumnya, proses naturalisasi Martin Pais harus masuk CAS karena keeper yang satu ini dindingan melanggar persyaratan artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Di dalam artikel ini berbunyi, seorang yang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama, baik di level junior ataupun senior dalam pertandingan resminya. Sang pemain juga wajib lebih dari 3 tahun tidak membela sang tim nasional plus tidak punya caps lebih dari 3 kali. Dan menjadi masalah karena Martin Pais membela tim nas Belanda U21 di kualifikasi PLA Eropa U21 di tahun 2021 pada 15 November 2020 di usia 22 tahun. Meski begitu, masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh PSSI agar sang penjaga gawang bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Contohnya adalah pemain asal Surya, Abdul Rahman Ques. Dia sempat memperkuat tim nasional U21 di usia 22 tahun pada tahun 2021 namun bisa mendapatkan paspor Surya setahun kemudian. Jika proses di CAS berjalan lancar, maka Martin diharapkan bisa turun pada Juni 2024. Sebab pada 6 dan 11 Juni nanti tim nasional Indonesia akan menjamu Irak dan Filipina di dua laga sisa grup F kualifikasi PLA Dunia 2026 Zona Asia. Di air sesuai dengan jadwal, tim nasional Indonesia akan menjamu Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni di dua laga pamungkas grup F kualifikasi PLA Dunia 2026 Zona Asia. Satu kemenangan dari dua laga di atas sudah cukup meloloskan tim nasional Indonesia ke babak ketiga kualifikasi PLA Dunia 2026 Zona Asia. Dan berhubung membutuhkan kemenangan, skuad Geruna wajib mendapatkan tambahan pemain berkualitas. Selain Martin Pais, fullback kiri NEC Niche Megan Kelvin Ferdong, disebut-sebut juga bisa mengambil bagian di bulan Juni nanti. Kakak dari Kelvin Ferdong yaitu Daryl Ferdong mengunggah foto sedang berada di Jakarta pada Senin malam kemarin. Dan disinyalir Daryl Ferdong sedang menemani Kelvin yang segera menjalani proses naturalisasi di tanah air. Lantas, formasi apa yang digunakan oleh pelatih tim nasional Indonesia Sinteyong ketika menghadapi Irak nantinya? Sinteyong masih akan mengendalikan formasi yang dalamnya yaitu 343. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Martin Pais. Selanjutnya, tiga back sejajar ditempat oleh Jay Itzes, Jordi Ahmad, dan Justin Habler. Lanjut ke posisi wingback kanan ada Sandy Wells dan Kelvin Ferdong di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral, Ivar Jenner dan Tom Hei bakal jadi pilihan. Lanjut ke posisi winger kanan ada Witan Sulaiman, Ragnar Orat Mangun sebagai winger kiri, dan Rafael Surik sebagai penyerang tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!